Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan menyambut perayaan hari jadi ke 497 tahun Kabupaten Serang, pemerintah Kabupaten Serang menggelar pawai kreasi maulid yang berlangsung di Kecamatan Tanara selasa 3 Oktober 2023. Pawai mulut yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah dan seluruh kecamatan di Kabupaten Serang berlangsung meriah dengan menampilkan masing-masing kreasi yang berbeda-beda. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Nanang Supriyatna mengatakan pawai mulut digelar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan perayaan hut Kabupaten Serang ke 497 tahun. Pawai mulut ini merupakan pawai mulut pertama pasca pandemi COVID lalu. Tidak hanya itu, selain menggelar pawai mulut, Pemkap Serang juga menggelar acara lainnya, seperti pameran batik khas Kabupaten Serang, ziarah kemakam Bupati Pertama Serang, job fair, pesta rakyat, dan kebiar UMKM. Terima kasih ya, ini pawai mulut di Kabupaten Serang dalam rangkaian kegiatan memperingati hut Kabupaten Serang ke 497. Dan ini pawai mulut pertama setelah kita COVID-19, sehingga ini alhamdulillah antusias sekali dari OPD, dari semua para camat, masyarakat, darah maupun lita, PKT, dan sebagainya. Udah masuk warga maksarakan kecamatan tanah. Sementara Kepala Desa Cikande Permai Dayari mengatakan, pihaknya bersama tim kecamatan Cikande antusias mengikuti pawai mulut yang digelar oleh Pemkap Serang ini. Menurut Dayari, Makna dari perayaan maulid Nabi ini juga sebagai bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW.